Bersama ST Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru menyadari kegemaran terbaru BBL di usianya ke 5 bulan, dan keduanya sampai berkeinginan kuat untuk merilis lagu ini bertiga. Dengan merilis lagu bertiga pasti si abang senang sayang, ujarnya. Selain dikenal sebagai pasangan suami-istri yang bertanggung jawab dan peduli keluarga, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga termasuk pasangan yang sangat cerdas dan kreatif. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diketahui melakukan berbagai cara dan usaha untuk sekadar dapat menyenangkan dan menghibur sang buah hati tercinta Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Terbilang unik dan lucu, ternyata BBL paling suka dihibur dengan cara memperlihatkan hasil rekaman videonya sendiri. Mengetahui kesukaan sang putra tersebut, Lesti dan Rizky Bilar pun selalu berusaha menghibur dan melakukannya setiap hari. Dede baru enggak ya, ternyata si abang ganteng itu paling senang dan terhibur kalau diperlihatkan hasil rekaman videonya sendiri, tutur Lesti Kejora Sumringa. Terutama sehabis mandi dan saat menjelang tidur, si abang terlihat sangat senang dan terhibur melihat bayangannya sendiri. Lesti, imbuhnya senang, dikutip dari berita artis update, tanggal 12 Juni tahun 2022. Lesti juga menyebutkan, selain senang melihat videonya sendiri, BBL juga paling senang mendengarkan solawat ketika menjelang tidur, terutama di usianya yang kelima bulan ini. Bahkan menurut pengakuan Lesti, BBL paling susah tidur kalau tidak dibacakan solawat. Jadi si abang itu paling senang kalau melihat videonya sendiri, dan paling senang mendengarkan solawat ketika menjelang tidur, terutama di usianya yang kelima bulan ini, terang Lesti Kejora. Jadi gantian, soal koleksi video itu urusan saya. Tapi soal urusan solawat itu urusan bundanya dan eninya, apalagi sekarang bundanya sudah rilis sendiri lagu solawat untuk si abang, timpal Rizky Bilar sambil menatap sang istri. Bahkan, menurut pengakuan Lesti dan Rizky Bilar, setelah keduanya mengetahui kegemaran sang putra mendengarkan lagu solawat, dirinya dan suami sangat berkeinginan apabila BBL sudah besar nanti, akan merilis lagu solawat khusus mereka bertiga. Saya sampaikan kepada Dede, karena melihat si abang sangat senang mendengarkan lagu-lagu solawat. Kami berharap suatu saat nanti ketika abang L sudah besar, ingin sekali merilis lagu solawat khusus kami bertiga gitu, beber Rizky Bilar. Seperti halnya lagu solawat Jibril yang baru Dede rilis, emang saya yang minta untuk si abang, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, imbuhnya senang. Doanya saja ya, semoga suatu saat nanti kami bertiga bisa merilis lagu solawat bersama keluarga, termasuk juga lagu-lagu dangdut sayang, timpal Lesti Kejora berharap. Dengan merilis lagu bertiga, pasti si abang merasa senang dan bangga bila sudah besar nanti sayang, imbunya Lesti bahagia. Bahkan, pegawai toko Gucci Paris sebut, Rizky Bilar sosok bertanggung jawab. Ketika Lesti dan Rizky Bilar bersama Kartika Putri dan suaminya Usman bin Yahya mampir ke salah satu store brand terkenal untuk belanja, yakni Gucci. Walaupun suami Kartika Putri merupakan seorang Habib, rupanya Rizky Bilar tak canggung untuk mengajaknya bercanda. Sini kita panco dulu, panco berdua, ucap suami Kartika. Niat bercanda dengan pura-pura jatuh, ternyata Rizky Bilar dan Habib Usman justru beneran jatuh hingga tergeletak. Kartika Putri pun sebelumnya sudah mengingatkan untuk berhati-hati, agar suaminya dan suami Lesti Kejora tak merusak meja yang digunakannya untuk adu panco. Mejanya hancur, mejanya hancur, ujar Kartika. Lesti Kejora hanya bisa memperhatikan suaminya kalah saat adu panco lawan suami Kartika Putri. Dan tak disangka, Rizky Bilar dan suami Kartika Putri justru benar-benar jatuh hingga membuat kaki mejanya hancur dan patah. Rizky Bilar langsung panik saat melihat kaki meja patah di hadapannya. Suami Lesti Kejora itu hanya bisa melomong, sebab ia tahu bahwa harga untuk menggantikan properti Gucci sangat mahal. Eh patah, ganti lho, ujar Kartika Putri. Habib Usman pun berusaha untuk membenarkan meja yang jatuh itu. Pegawai toko tersebut pun langsung menghampirinya. Oh my god, i didensi, ucap pegawai kaget. Makin panik, Rizky Bilar pun bingung harus melakukan apa. Terlebih, ia melihat wajah sekuriti yang sudah mulai kaget padanya saat itu. Sekuritinya sampai geleng-geleng, ujar Lesti Kejora. Sekuriti yang ada di store tersebut hanya bisa terdiam melihat kelakuan Rizky Bilar dan Habib Usman itu. Namun, wajah sekuriti tersebut seolah menunjukkan rasa kekagetannya dengan tingkah laku Rizky Bilar dan Habib Usman lantaran merusak properti milik toko. Saya mau tanggung jawab, ujar Rizky Bilar saat terus-terusan ditatap oleh sekuriti. Akhirnya, Rizky Bilar dan Lesti serta Kartika Putri dan suaminya pun turun ke lantai bawah untuk membereskan masalah tersebut. Kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya, ujar Rizky Bilar. Lebih lanjut, Rizky Bilar dan Habib Usman pun membahas soal harga. Sebab, mereka tahu bahwa harga properti dari brand Gucci pasti tak murah. Properti Gucci itu lumayan, apalagi ini di Paris. Ujar Habib. Karena properti Gucci kan pasti brand besar, sambungnya. Bisa sampai gocap, 50 juta rupiah, ucap Rizky Bilar. Paham dengan hal itu, Rizky Bilar tetap akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Aman-aman, ujar Rizky Bilar, dikutip dari Tribun Banten, tanggal 12 Juni tahun 2022. Lesti Kejora berbagi cerita ketika dirinya belanja di toko Hermes, yang berada di Perancis. Bukannya dilayani, Lesti justru mengaku sempat dicuekin oleh pelayan toko. Hal itu bermula saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar bertemu dengan Kartika Putri serta Habib Usman di toko barang brandet. Dalam kesempatan itu, Kartika Putri bertanya pada Lesti terkait pengalaman yang tidak mengenakan saat berbelanja di Perancis. Kamu belanja di sini? Dibilangin enggak? Adek kamu punya uang. Kalau aku, jadi orangnya tanya, punya duit enggak? Anak kecil belanja segini banyaknya, ungkap Kartika Putri, dikutip dari TribunStyle.com, tanggal 12 Juni tahun 2022. Makanya, untuk enggak ditanya, jawab Lesti. Mendengar jawaban Lesti, sontak suami Kartika bertanya kepada Rizky Bilar saat berbelanja di toko Hermes tersebut. Ente kemarin masuk di Hermes dilayanin enggak, tanya Habib Usman disambut gelengan kepala Rizky Bilar. Kartika Putri kemudian mengatakan bahwa Lesti tak dilayani saat berbelanja lantaran dikira anak kecil. Gara-gara anak kecil, yang enggak dilayanin dede, dikira anak kecil, emaknya mana, ungkap Kartika. Kendati demikian, Rizky Bilar nampak kesal lantaran ia merasa istrinya tak diperlakukan dengan bahwa, baik saat berbelanja. Zalim tuh orang, padahal aneh mau bayar di sana, ungkap Bilar.